Intro Kali ini saya ajak kita ke satu tempat nongkrong dan tempat makan di daerah sumber Banjarsari Namanya tenda daun, tempatnya tidak begitu luas tapi sangat nyaman dan bikin betah berada di tempat ini Karakter tempatnya begitu kuat, menghadirkan nuansa alami dengan tempat yang begitu asri dan rindang Hai ketemu lagi di Agenda Mas Bagus dan kali ini saya dapat referensi tempat nongkrong yang cukup asik di daerah sumber Banjarsari Ini namanya tenda daun Pertama saya cari di google map, ternyata ini cukup masuk tapi ternyata sampai tempat ini saya cukup kagum Karena konsep yang ditawarkan memaksimalkan kebun rumah untuk tempat makan dan tempat nongkrong Ya jadi ini tempatnya cukup asri, jadi yang dibutuhkan sekarang kan seperti ini Kembali ke alam, banyak sekali pohon lalu juga meja korsinya masih sangat menyatu dengan alam Bahkan untuk bagian bawahnya ini masih bebatuan gitu Jadi benar-benar serasa di kebun rumah sendiri gitu ya Dan saya disini cukup juga akan mereview beberapa menunya Dan saya kali ini sudah pesan Roti kukus beri cisi Merupakan roti dengan isian selai blueberry Lalu taburan keju dan disiram dengan susu kental manis Beri cisi merupakan salah satu menu favorit saya di tempat ini Untuk minumnya saya pesan leji mojito Ini merupakan minuman segar bersoda dengan racikan yang begitu cantik Sehingga memanjakan mata dan lidah kita Satu lagi minuman yang bikin saya penasaran Yaitu mix juice-nya Kali ini saya pesan dengan perpaduan pisang, stroberi, dan jambu biji Sedikit info untuk membahas menunya Disini ada main course Itu ada di nasi goreng Terutama nasi goreng hijau Mungkin juga menyesuaikan tema dari tenda daun ini Lalu ada nasi gorengnya disini Ada yang namanya warga tenda Cuma waktu saya datang ini berhubung Ada satu yang bahannya yang kurang Jadi saya tidak pesan itu Tapi ini termasuk recommended Katanya yang juga jadi bestsellernya Lalu main course lainnya Nanti saya akan sampaikan daftar menunya Biar tidak terlalu panjang Tapi kali ini saya pesan untuk appetizer-nya dulu Tadi saya sudah sebutkan Dan kita akan coba Secara ukurannya ini mungkin bisa dikatakan Untuk 2-3 orang Kalau untuk satu kayaknya kebanyakan Karena nanti disini teman-teman Sekedar nongkrong Minum dan nyenek juga bisa Tapi untuk makan besarnya pun juga disediakan Oke langsung saja kita coba Untuk roti kukusnya Oke beri yang disini adalah blueberry Lalu ada cheese Sama Kita beri ini ya Susu kental manis Oke Saya suka perpaduan Antara blueberry-nya Keju-nya Sama susu kental manisnya Ini benar-benar nyatu Jadi dapat segernya dari selai blueberry-nya Lalu juga Ini ya Creamy-nya dari susunya Lalu juga Dapat dari keju-nya juga Ini benar-benar Jadi satu sajian yang Masuk banget Untuk teman-teman Datang ke tenda daun Lahapan kedua Saya menemukan tekstur yang berbeda Kalau roti bakar Sama roti kukus ini Lebih lembut aja Dan Lebih basah ya Jadi lebih Moise gitu Jadi Menurut saya ini cocok banget Lalu ditambah Setelah itu minumannya Yang segar-segar juga Sela blueberry-nya enak banget Manisnya tidak terlalu Dominan Creamy-nya juga dapat Cisinya juga dapat Oke Saya lanjut makan ya Saya rasa ini kualitas rasanya Tidak kalah sama kafe-kafe besar Tapi harganya cukup masuk lah Untuk kalangan Menengah Dan Mahasiswa pastinya Jadi Kalau teman-teman yang mau Koleksi foto-foto Makanannya yang juga Instagramable Tempatnya Ini cocok banget juga Bisa jadi tambahan Koleksi fotonya Dan saya sebelum minum pun Juga self-foto dulu Jadi Ini asik banget Teman-teman bisa pesen Di Mojitonya Kalau teman-teman Mau nambah koleksi fotonya Dan Mau jadi teman Nongkrong yang seger-seger Ya Nah ini Kalau saya lebih suka Yang sehat-sehat Seperti ini Dan ini tadi Campuran strawberry Pisang Sama jambu biji Rasanya seperti apa ya Kita akan coba Oke ternyata cukup seimbang Kesan pertamanya Yang saya dapatkan Memang Pisang Sama jambu bijinya Yang lebih dominan Gitu ya Tapi ternyata Ini adalah perpaduan Yang cukup enak Dan Bisa menjawab Rasa penasaran saya Dengan perpaduan Tiga buah ini Ini juga jadi Rekomendasi Di tempat ini Di tenda daun Saya lanjut minum Oke Jadi jangan lupa Subscribe Like and comment Agenda Mas Bagus Dan kita akan ketemu Di video-video berikutnya Dengan tempat-tempat Yang lebih asik Mungkin bisa di Solo Atau di luar kota Solo Terima kasih Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.